Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel Ayo kita belajar Hari ini kita akan mengerjakan Soal prediksi SNK Computer 2021 Nomor 25 Ya seperti itu soal Sama seperti soal sebelumnya Ini adalah soal terakhir untuk deskripsi ini Jadi 4 soal sekaligus ya Untuk 4 pertanyaan yang berbeda Baik disini teman-teman Sebelum kita jawab jangan lupa di subscribe Like, Share, Comment video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua Dan nyalakan lonceng ya Karena teman-teman selalu bisa mengikuti update-an Dari channel ini Oke teman-teman kalau mau dicoba dulu Mau di post dulu boleh banget Seperti biasa di jawab di kolom komentar ya Kita lanjutkan Disini deskripsinya sama Kita tahu bahwa setelah I I dulu 1, 2, 3 baru G Terus setelah 1, 2, 3, 4 Setelah H Baru G H dulu Baru L ya Mau ada jaraknya Atau enggak Nah disini ada pertanyaan Pelengkapnya Bila mata kuliah I Diambil lebih dulu Daripada mata kuliah H Maka pernyataan yang benar adalah Katanya I dulu Baru H Teman-teman Nah Kalau I dulu baru H Karena ada 6 mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anggaplah I nya disini Teman-teman ya Maka G nya disini ya Nah I Diambil lebih dulu Daripada mata kuliah H Nah H nya kan Kemungkinan cuma 2 doang Teman-teman Kalau enggak disini Disini ya Oke kita buat 2 kemungkinannya H nya bisa Kalau H nya disini Berarti J nya disini ya Ini G Kalau H nya disini J nya disini Nggak ada cara lain Teman-teman Nah L nya L nya Kalau Kalau ini Kalau ini L nya Cuma ada satu cara Teman-teman ya Dia Caranya cuma Disini doang nih L nya Nah Terus H nya Sorry K nya disini Oke Yang kedua Kalau H nya disini Ini kan ada 2 nih Tinggal 2 L nya bisa Di Sini Teman-teman Ya K nya bisa disini Atau sebaliknya K nya bisa disini L nya bisa disini Atau Atau Teman-teman ya K nya disini L nya disini Jadi kayak gini nih Nanti K I H L G J 1 2 3 4 5 6 Nah Bisa seperti ini IG H J L nya di tengah K nya di kiri Jadi ada Berapa kemungkinan Teman-teman ya 4 ya Kita lengkapin aja Disini H K I J L Bisa I H K G J L Bisa I H L G J K Atau I K H G L J Bisa K I H L G J Baik Kita Sesuaikan Dengan Ketentuan Dari Deskripsi Soal Dan soalnya Teman-teman ya Yang penting I Dulu Baru H Disini I Dulu Baru H Nah Selesanya Gimana kita bisa Mengkondisikan ya Teman-teman Oke Sekarang Kita coba Masukkan ke sini Mata kuliah I Diambil setelah Mata kuliah J Dan G I Dulu Mata kuliah I Diambil setelah Oh Gak bisa teman-teman Ya Karena I itu Bahkan dia Semester 1 Atau semester 2 Jadi gak mungkin ya I dulu Baru Yang lainnya Jadi ini salah Mata kuliah L Diambil sebelum Mata kuliah J Tetapi setelah Mata kuliah G L Diambil L Diambil Sebelum Mata kuliah J Bisa Iya Bisa gak Teman-teman ya Karena disini Pas disini Ternyata Gak juga Teman-teman Karena bisa Jadi L diambil Setelah J Teman-teman ya Bukan sebelum Ya Yang disini Nah jadi ini Belum pasti Jadi kita cari yang paling pasti Teman-teman Jadi yang Yang dari 4 Kemungkinan ini Kita sesuaikan dengan Jawabannya Mata kuliah J Diambil lebih dulu Daripada G J dulu baru G J dulu baru G Kebalik ya G dulu baru G Disini kebanyakannya G G Ini juga G dan J Teman-teman Jadi Ini Mata kuliah J Diambil lebih dulu Salah ya Baik Mata kuliah L Ataupun J Tidak dapat Diambil Semua 1 Semua 1 itu Cuma I Dan K Doang ya Teman-teman ya Jadi ini betul Mata kuliah I Dan H Tidak diambil Pada semester Yang berurutan Salah Karena IH itu Bahkan ada 3 Kemungkinan Dia Semesternya Berurutan Jadi salah Jawaban yang paling tepat adalah Baik Mata kuliah L Maupun J Tidak dapat Diambil di semester 1 Karena semester 1 itu Hanya bisa I Atau K Aja Jadi jawabannya adalah D Oke itu aja dulu Inilah soal terakhir Untuk soal Deskripsi yang sama Nanti kita lanjutkan Di nomor 26 Dengan soal yang berbeda Jangan lupa di subscribe Like share Comment video ini Dan nyalakan loncengnya Teman-teman ya Biar teman-teman bisa update Soal-soal baru Dari channel ini Itu aja dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh